Tanggapan Nikita Mirzani soal Fadel Bajideh bakal putus dari Loli Nikita Mirzani langsung memberikan tanggapan soal klarifikasi Fadel Bajideh di podcast Denny Sumargo Alih-alih lulu, Nikita Mirzani justru menumpahkan kekecewaannya Nikita Mirzani menyebut apa yang diceritakan Fadel Bajideh tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi Kekasih Rizki Irmansyah ini dengan tegas tak akan lagi mau menerima Loli Dikatakan Nikita, ia semakin yakin menghapus Loli dari hidupnya setelah melihat pernyataan Fadel Menurutnya, kondisi inilah yang diharapkan oleh keluarga Fadel Bajideh Jadi keluarga Kang Semir, ini kan yang kalian inginkan selama setahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta Ujar Nikita Mirzani Nikita menilai jika Fadel dan keluarga ingin kembalikan Loli padanya, lantaran tahu Loli tak bisa balik ke UK lagi Nikita tegaskan tak mempermasalahkan soal Fadel dan keluarga yang mengantar Loli ke rumah Namun, sikap Fadel yang mempengaruhi putrinya agar kabur dari asrama sekolah di UK yang membuatnya meradang Di akhir, Nikita dengan tegas tak akan mengabulkan permintaan Fadel Nikita menyebut kekasih putrinya itu sudah menghancurkan masa depan putrinya Ya Kang Semir, semoga kamu lihat live IG saya supaya kalian sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang Termasuk pendidikan dan masa depan si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia Tutur Nikita Mirzani